Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mempersembahkan pertunjukan tentang Pangeran Amat Muda Yang berasal dari Aceh yang dipuliskan oleh Bianca Dan diterbitkan oleh BIP Tokoh-tokohnya ada Pangeran Amat Muda Hai nama saya Pangeran Amat Muda Ada Adik Raja Hai saya Adik Raja Ada Naga Hai saya Naga Dan ada Ikan Merah Hai saya Ikan Merah Terhulu kala hiduplah seorang Pangeran dari Kerajaan Negeri Alas Pangeran Amat Muda namanya Kelakarannya disambut sukacita oleh seluruh penduduk negeri Alas Baik di Janganatan, Lautan, maupun negara Pangeran Amat Muda Bosan dalam kasih sayang dan tubuh menjadi anak yang cerdas dan kuat Namun sayang Raja mangkat saat usianya 10 tahun Ratu dan Pangeran pun sangat sedih Apalagi saat tahu Adik Raja berniat merebut tahta Kerajaan Kamu masih terlalu kecil untuk memimpin Kerajaan Jadilah pemimpin saat kamu sudah besar nanti Namun janji tersebut tidak dipenuhi Adik Raja malah meminta pengawal untuk membuang Ratu dan Pangeran ke hutan Agar Pangeran tidak menjadi Raja Kehidupan Ratu dan Pangeran di hutan sangatlah sederhana Meskipun tinggal di gugut Namun Pangeran tak pernah mengeluh Bu kita harus merebut kembali Kerajaan itu Ucap Pangeran Amat Muda Ratu setuju dan mereka pun segera pergi ke Kerajaan Dan menemui Adik Raja untuk menuntut tahta Tapi ada syaratnya Betiklah sebutir kelapa Kelapa gading di pulau seberang laut itu Adik Raja yang licik Meski gentar mengingat lautan itu Dijaga oleh makhluk memberikan Pangeran Amat Muda tetap berangkat ke lautan Dan doa ibu selalu menyertai dirinya Demi rakyat negeri alas Pangeran akhirnya pergi dengan perahu kecil Ke seberang lautan Ya Tuhan bantulah aku Doa Pangeran Amat Muda Ketika sampai di tengah lautan Yang diterpah ombak besar Muncullah dua monster Ketika sampai di tengah lautan 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 Dan aku ingin mengambil butir Sebutir kelapa gading di pulau itu Jelas Sang Pangeran Berhitung saling berpandangan Ketika sampai di tengah lautan Kamu berperang Kamu berperang Tanya naga Iya Tahu Sang Pangeran Kedua monster itu tertawa Dan mengikari pangeran Amat Muda Membuat Sang Pangeran sangat takut Jangan takut Kami adalah timan ayamu Kata naga Kami akan membantu Mematik Kelapa gading Mematik Kelapa gading Ucapi Siga Naga terbang ke pulau seberang Dan langsung menyambat Sebutir kelapa gading Dengan ekornya Kelapa gading terlempar di udara Dan Pangeran Amat Muda Dengan sigap menangkapnya Lalu Pangeran Amat Muda Akan pergi ke kerajaan Kami juga ikut Kami juga ikut Amat Muda sampai di istana Adik Raja begitu kaget Dengan kehadiran dua monster tersebut Bagaimana mungkin Kamu bisa selamat Bumang Adik Raja Kepada Pangeran Amat Muda Adik Raja Tak bisa mengelak lagi Ketika kelapa gading Sudah diserahkan kepada Pamannya Kata pamannya Sambil memasangkan Hemat Muda di kepalanya Mata ikan merah pun Kembali ke lautan Mereka berjanji Akan selalu mulai Dadah 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 Senang 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 Kapan-kapan buat lagi kan Mama Mau gak nanti Kapan-kapan dibuat lagi Mau Halo Halo Zuhra Halo Gimana nih perasaannya Setelah tadi Baru siap pertunjukannya Senang Apalagi bisa Bisa tahu juga ya Kisah Pangeran Amat Muda Karena sebelumnya juga Gak tahu gitu Terus Semoga bisa dibuat lagi ya Yang kayak pertunjukan Kayak ini Sampai jumpa 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 Terima kasih.